Halo Assalamualaikum, di video kali ini aku mau membuat lampion merah putih Disini aku menggunakan kertas HVS warna ya untuk warna merahnya Nah seperti ini kertas HVSnya itu kita potong menjadi dua seperti ini Kemudian kita lipat seperti di layar ini ya Kita lipat terus sampai kecil sampai ukurannya sekitar 1 cm untuk lipatannya Nah jika sudah dilipat nanti selanjutnya ini itu lipatannya kita buka Kan ada bekas-bekas lipatannya itu untuk mempermudah kita melipatnya nanti Nah seperti ini dibuka dan lipatan-lipatannya yang jaraknya sekitar 1 cm ini kita lipat bolak-balik seperti ini Jadi nanti itu seperti membuat kipas itu ya cara melipatnya bolak-balik Nah ini aku percepat aja ya supaya gak kelamaan Nah jika sudah dilipat hasilnya itu seperti ini ya Seperti kipas pokoknya Dan kemudian kita lipat tengahnya seperti ini Nah mirip banget emang sama kipas ya Kayak gini terus kita beri lem bagian tengahnya ini Disini aku melemnya pakai lem kertas aja Nah ini agak kita tekan-tekan supaya merekat Dan bagian bawahnya ini juga kita beri dengan lem ya Agar tidak terbuka Ini aku contohkan bagian depannya aja Tapi sebaiknya di lemnya bolak-balik ya Jadinya gak bakalan terlepas Nah seperti ini Ini tuh udah jadi Pola seperti ini tadi Cara membuatnya kita bikin yang banyak ya Sekitar berapa ya 7 yang merah dan 7 yang putih Nah selanjutnya kita ambil botol aqua Atau botol air mineral Apa aja mereknya Sembarang ya Kita potong seperti di layar ini Nah seperti ini Potong atas dan bawahnya Disini aku pakai cutter dulu Biar lebih mudah Aku gak punya cutter yang besar Jadinya aku pakainya cutter yang mini itu Terus aku gunting seperti ini Nah jika udah ini agak basah Makanya aku lap dulu ya Aku lap pakai tisu Dan hasilnya tuh kayak gini Selanjutnya aku ambil kertas buffalo Ini untuk aku ukur dulu diameter botolnya tadi Dan aku kasih tanda Aku lebihin sekitar 1 cm Dan kemudian ini tuh kertas buffalo nya Kita potong kayak gini Nah kita ambil yang seukuran diameter tadi Lebih 1 cm Dan kemudian bagian atas Kita beri tanda 1 cm Ini nanti untuk Apa ya cantolan lampionnya Yang bagian 1 cm ini Dan selanjutnya kita ukur Kertas yang udah kita lipat-lipat tadi Kayak gini seukuran itu ya Dan kita tandain juga Ini nanti untuk kita menempelkan Kertas ini Makanya harus sama ukurannya Dan kemudian yang bagian bawahnya nanti Kita potong Bukan kita potong Kita ukur sekitar 2 cm Seperti ini Ini nanti untuk bikin list nya Dan untuk menempelkan rubei lampionnya Nah seperti ini Terus ini yang lebih Bawahnya ini kan lebih ya Kita gunting aja Seperti ini Dan ini tuh hasilnya kayak gini Supaya lebih jelas Ini aku perjelas kayak gini ya Jadi atas 1 cm Tengah dan kemudian bawahnya 2 cm Dan kemudian Aku beri dengan double tap Seperti ini Untuk bagian tengahnya dulu Karena kita mau menempelkan Kertas yang udah kita lipat-lipat Kayak kipas tadi Nah seperti ini Kita tempelkan Double tap bagian bawah Atas dan tengahnya Seperti ini Prosesnya bisa kalian perhatikan Di layar ya Ini kebetulan Aku punyanya double tap yang agak besar Sebenernya kalau yang ukuran 1 cm aja Juga udah bisa sih Cuman aku punyanya besar Jadi gak apa-apa Aku pake aja Nah seperti ini Kemudian kita kelupas Double tap nya Dan lanjut Habis ini Kita akan menempelkan Kertas yang udah kita lipat-lipat tadi Cara menempelkannya itu Selang-seling Merah, putih Merah, putih Seperti itu ya Nah disini itu Yang merah Membutuhkan 7 buah Dan yang putih Membutuhkan 7 buah Jadi aku tadi Pakainya kertas HVS yang merah Dan HVS yang putih Kalau kalian mau beli HVS yang warna merah ini Nanti linknya aku share Di deskripsi ya Karena kalau HVS merah ini Emang jarang ada Yang sering ada Itu kan yang membutih ya Kalau pakai Kertas origami Itu butuh banyak banget Jadi aku saranin sih Pakai HVS aja Nah kayak gini Kita selang-seling terus Pokoknya Sampai Semuanya ini Tertutupi Apa sih namanya Karton Kertas bufalonya ini ya Sampai tertutupi Kayak gini Nah ini udah mau selesai Tinggal satu lagi Warna putih Nah ini udah Nggak selesai Hasilnya itu Seperti ini Lanjut Kita mau bikin rumbainya Disini pakai kertas HVS Yang warna merah juga Dan juga putih Disini aku contohkan Yang warna merah ya Untuk yang putih Prosesnya sama Ini aku ukur Sekitar 1 cm Ini mau bikin polanya dulu Ditandain Biar enak Motongnya Jadi nggak bakal Kegedean Kecilan ya Biar sama semua Nah seperti ini Cara membuat Polanya Aku tampilin Supaya kalian Lebih mudah Memahaminya Kalau mau membuat Lampion merah putih Ini di rumah Ya Nah seperti ini Kita garis-garis Pokoknya Semuanya Apa Sekitar 1 cm Ya ini Jarak garisnya Nah kalau udah Digaris Seperti ini Lanjut Kita tinggal Potong aja Cara potongnya Udah pasti Bisa semua kan ya Nah Hasilnya itu kayak gini Yang putih juga sama Dan selanjutnya Kita ambil Tadi Yang udah kita bikin Selanjutnya Bagian bawahnya dulu ya Ini yang 2 cm itu Kita beri dengan Double tap Seperti ini Nah kemudian Double tapnya Dikelupas Ini Double tapnya Agak kelebaran Tapi gak apa-apa Bisa direkatkan Ke atas kayak gini ya Jadi gak masalah Dan disini Aku mau bikin Bagian bawahnya dulu Jadi dikasih Lisp kayak gini ya Kalau yang atas Nanti kan dikasih Lisp warna putih Jadi yang Ini aku kasih Warna merah Bagian bawahnya Nah Supaya lebih meriah aja ya Dan kemudian Lanjut kita tempelkan Rumbainya Satu persatu Seperti ini Sampai semuanya Ini tertutupi ya Sampai apa sih Kartas buffalo Yang bagian bawahnya Ini tertutupi semua Pokoknya kita tempelkan Satu persatu Bisa kalian lihat Seperti di layar ini Ini aku percepat aja ya Biar cepat selesai Dan kemudian Botol air mineral Yang udah kita potong tadi Kita beri double tap Bagian bawah Dan atasnya Kayak gini Ini Ya kayak ginilah Pokoknya ya Aku beri double tap Bagian bawah Dan atasnya Prosesnya bisa kalian Perhatikan Di layar ini Nah Jika udah ditempel Terus dikelupas Dan habis ini Kita tinggal Menempelkan Lampion yang udah Kita bikin ini Ke botol ini Jadi Kayak bulat gitu ya Cara menempelkannya Bisa kalian perhatikan Ini sambil ditekan-tekan ya Waktu menempelkannya ini Soalnya Kalau gak ditekan Takutnya Dia terbuka Nah kayak gini Tinggal dirapi-rapiin aja Dan selanjutnya Aku mau nampilkan Yang bikin Apa ini Atasnya ya Ini pertama kita lilit Menggunakan double tap Bukan dililit sih Tapi ditempelkan Double tap Seperti ini Terus dilepas Double tapnya Dan kita bikin tangkainya Tangkainya dari Yang warna merah ya Kayak gini Aku pilih Sebenarnya sih Warna putih juga Gak apa-apa Bebas Nah seperti ini Kita tempelin aja Dan kemudian Kita lapis lagi Menggunakan yang Warna putih Kayak gini Ini sambil ditekan-tekan ya Soalnya kalau double tap Gak ditekan Itu kurang Merkat Nah seperti ini Kalau udah Ini lebih ya Jadinya aku gunting Lebihannya ini Seperti ini Nah ini tuh Udah jadi Lampionnya Gimana Bagus enggak Semoga kalian suka Dan selamat mencoba Sampai jumpa Terima kasih.